mengetahui tentang adab atau fikih terhadap non-muslim atau terhadap orang-orang kafir adalah perkara yang penting bagi kita semua. Terutama kita tinggal di negara kita, negara Republik Indonesia, yang di situ ada penganut-penganut agama yang diakui oleh negara, di mana kita tinggal dalam kondisi tentram, saling toleransi di antara kita, masing-masing menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dan demikian juga secara omatis-otomatis maka dalam banyak interaksi kita akan berinteraksi dengan non-muslim. Seperti dalam pekerjaan, bertetangga, dan sering kita akan berinteraksi dengan mereka. Tentunya kita harus paham bagaimana cara bermuamalah dengan mereka. Nabi SAW juga pernah mengalami kondisi seperti ini ketika Nabi SAW pertama kali berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Di mana Nabi SAW mendapati ketika itu di kota Madinah, ada tiga komunitas. Komunitas pertama adalah komunitas kaum muslimin. Yang kaum muslimin tersebut yaitu para sahabat, yaitu kaum ansar. Yang kaum ansar adalah berasal dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, penduduk asli kota Madinah yang masuk Islam. Disertai dengan orang-orang muhajirin yang kemudian bergabung dengan kaum ansar, maka mereka adalah komunitas kaum muslimin. Ternyata juga di kota Madinah ada komunitas kaum musyrikin. Siapakah komunitas kaum musyrikin yaitu adalah suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang belum masuk Islam. Yang dibimbing oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka belum masuk Islam ketika itu. Mereka masih kemusyrikin. Namun akhirnya mereka masuk Islam ketika setelah perang badar, ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum Quraish, maka orang-orang musyrikin yang berasal dari suku Al-Khazraj tersebut takut dan akhirnya mereka masuk Islam tapi mereka jadi munafikin. Menjadi munafikun. Tapi, identitas mereka adalah muslim. Zahir mereka adalah, lahiriahnya adalah muslim. Itulah komunitas kaum muslimin yang didalamnya ada komunitas kaum munafikin. Tapi awal Nabi datang, ada komunitas kaum muslimin, ada komunitas kaum musyrikin, penyebab berhala, dan ada komunitas kaum Yahudi. Yang komunitas kaum Yahudi tersebut berasal dari tiga kabilah besar yaitu Bani Qainuka, Bani Nawdir, dan Bani Al-Quraydah. Tiga kabilah ini membentuk komunitas Yahudi. Jadi ada tiga komunitas kaum muslimin, musyrikin, dan Yahudi. Kemudian berjalan dengan waktu akhirnya tinggal dua komunitas. Komunitas Yahudi dan komunitas kaum muslimin di mana orang musyrikin tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul, masuk Islam. Sehingga KTP-nya Islam tapi dia munafikin. Sehingga terjadilah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Dibuatlah suatu piagam yang dikenal dengan piagam Madinah atau wasiqatul Madinah. Piagam Madinah yang disitu diatur undang-undang tentang ketatanegaraan. Datang dalam hadis-hadis yang menyebut tentang bunut, tentang poin-poin isi dari undang-undang tersebut. Sebagian datang dalam hadis-hadis yang sahih dan sebagian datang dalam hadis-hadis yang zaif. Di antara poin-poin perjanjian antara kaum muslimin dengan orang Yahudi dalam piagam Madinah tersebut. Di antaranya, walil Yahudi diinuhum, walil muslimina diinuhum. Bagi kaum Yahudi di agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Itu masing-masing menjalankan agamanya. Kemudian wajib bagi seluruh penduduk negeri Madinah, baik Yahudi dan muslimin, untuk berpartisipasi dalam bekerjasama untuk menolak musuh. Artinya ada perjanjian, kalau musuh datang, maka mereka harus kerjasama sebagai warga negara penduduk kota Madinah untuk membela negeri. Membela negeri untuk melawan musuh yang datang. Artinya, interaksi nabi dengan non-muslim sudah ada. Makanya datang dalam hadis, Rasulullah SAW juga ada yang Rasulullah SAW mengadakan jual beli dengan orang Yahudi. Rasulullah SAW juga bahkan ketika meninggal dunia, menggadehkan baju perangnya kepada seorang Yahudi untuk berhutang uang untuk membeli gandum atau makanan bagi istri-istrinya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah punya pembantu dari Yahudi. Dan demikian juga sebagian sahabat sempat ada yang menikah dengan wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Intinya terjadi interaksi. Dan oleh karenanya kita perlu tahu bagaimana interaksi yang tepat atau adab-adab yang tepat yang bisa kita lakukan terhadap kaum non-muslim apalagi mereka tinggal bersama kita, terkadang bertetangga dengan kita atau paling tidak kerja dengan kita dalam perusahaan, dalam rumah sakit misalnya, ada muslim, ada non-muslim. Terima kasih telah menonton!